Pengadilan surgawi berbeda dari dinasti abadi. Masuk akal bahwa bahkan jika Kaisar Langit jatuh, tidak akan ada situasi tanpa pemimpin yang akan runtuh. Dengan enggan, bawahan lama Jiang Chen bekerja keras untuk mencabut Tianting. Selain itu, orang-orang kuat di surga hampir dibasmi oleh Jiang Chen dan tidak dapat melawan. Ini juga mengapa dia membuat keributan besar di surga dan membuka jalan bagi orang-orang di belakangnya. Jiang Chen mendatangi Xiao Ying. Xiao Ying tiba-tiba mengambil tindakan untuk menyelamatkan Tang Bufan, yang di luar dugaannya. Tuan, Tang Bufan berteriak gembira, terima kasih karena telah menyelamatkanku kali ini. Jiang Chen tersenyum. Jika Sakura tidak menyelamatkannya dan Ken Wei terus menggunakan kekuatannya, dia mungkin benar-benar mati. Dia juga terlalu ceroboh, mengira Sakura tidak memiliki kekuatan magis. Ternyata manusia terlahir sebagai dewa dan tidak membutuhkan sihir. Sakura, Jiang Chen menoleh, Chitaki. Namun, Sakura menekankan namanya. Jiang Chen tertegun sejenak dan melihatnya dengan cermat. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Sakura tidak memiliki ingatan kebangkitan sebelumnya. Faktanya, dia tidak pernah bisa mengingat masa lalu. Tidak akan ada pengenalan identitas Sakura. Alasan mengapa dia menyelamatkan Tang Bufan adalah karena Naluri. Naluri juga lah yang membuatnya percaya pada ingatan Jiang Chen. Namun, percaya tetap percaya, dan Anda tetaplah seorang pengamat. Seperti yang dia katakan, namanya saat ini adalah Chitaki. Dia percaya Sakura itu nyata, tapi itu saja. Ini berarti dia tidak akan memanggil Jiang Chen Master. Tidak apa-apa, luangkan waktumu. Jiang Chen tidak memaksanya. Menempatkan dirinya pada posisinya, Sakura menyadari bahwa tindakannya menyebabkan kehancuran surga. Jatuh ke dalam keraguan tentang diri sendiri, tidak bisa tenang. Xiao Ying menatap Jiang Chen dalam-dalam dan terbang ke langit berbintang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tang Bufan ingin menghentikannya, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Keturunan Kaisar Abadi Sembilan Surga di Alam Abadi akan segera hadir, dan tubuh abadi mereka berlokasi di seluruh wilayah bintang Xuanhuang. Kebangkitan tercepat dari tubuh abadi akan terjadi dalam waktu setengah tahun. Sebelum Xiao Ying menghilang, dia memberitahu Jiang Chen hal ini. Tubuh abadi. Jiang Chen memikirkan dua kata ini, berpikir bahwa itu adalah metode yang dipilih oleh dunia abadi untuk turun ke bumi. Kaisar Surga akan diajari keajaiban keabadian, dan dia seharusnya berjanji kepada dunia abadi untuk menciptakan tubuh yang abadi. Sumber daya yang dikonsumsi oleh tubuh abadi serupa dengan yang dikonsumsi oleh dewa sejati di masa hidupnya. Itu benar. Jiang Chen tersenyum pahit. Pertarungan dengan Kaisar Surga membuatnya menyadari pentingnya keabadian. Jika Kaisar Surga menguasai tujuh bentuk penghakiman yang lengkap, belum pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pantas saja Kaisar Surga ingin basmi diri. Tiba-tiba, Jiang Chen menemukan jawabannya. Jika Kaisar Surga masih hidup, Jiang Chen dapat menggunakan kebijaksanaannya untuk secara diam-diam mempelajari keajaiban keabadian. Kaisar Surga ingin diamati di tangan dunia abadi, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Meskipun kekuatan ilahi Kaisar Surga adalah Yin dan Yang. Namun, sihir peri umumnya bersifat universal. Dengan kata lain, Jiang Chen juga dapat melakukan tujuh jurus penghakiman. Namun, itu bukan matahari dan bulan, tetapi akan memiliki ciri-ciri masing-masing dewa. Mudah untuk ditangani. Bukankah tubuh abadi masih terjaga? Jika kita pergi ke sana dan memukuli orang sampai mati, kita harus melakukannya. Setelah Jiang Chen memberitahu semua orang tentang hal ini, Kiling berkata tidak setuju. Jiang Chen berpikir, ini memang ide yang bagus. Dia bisa melihat seluruh dunia dalam sekejap. Mereka yang memiliki portal juga dapat melakukan perjalanan bolak-balik antar berbagai dunia. Namun, dia berpikir bahwa alasan Kaisar Surga menempatkan tubuh abadi di mana-mana adalah untuk mencegah situasi ini. Kewaskitaannya mungkin bisa ditipu. Tidaklah realistis menemukan tubuh abadi yang terbangun pertama kali dalam setengah tahun. Ini juga merupakan metode yang pantas untuk dicoba. Tianyin berkata bahwa dia akan membiarkan kuil enam jalan mencari di wilayah Bintang Suanhuang. Pengadilan surgawi hancur total, dan wilayah Bintang Suanhuang segera kembali ke tangan Jiang Chen. Jangan cemas. Memanggil pasukan di bidang Bintang sekarang akan memberikan kesempatan kepada beberapa orang yang tertarik. Lebih baik membersihkannya terlebih dahulu. Siapa yang tahu jika surga akan meninggalkan masalah di Star Territory, menunggu terjadi ribuan tahun kemudian. Tetapi, Tianyin berpikir selama Jiang Chen masih hidup, tidak akan ada masalah. Segala sesuatu memiliki prioritasnya, dan Jiang Chen harus mengetahuinya. Dia ingin melawan keturunan dunia abadi satu per satu. Xiao Ruo masih memahami Jiang Chen dengan lebih baik dan menunjukkan hal ini. Jiang Chen tersenyum pahit dan tidak menyangkalnya. Jika Anda dapat memastikan bahwa tubuh abadi tidak bangun pada saat yang sama, Anda dapat mengalahkan mereka satu per satu. Selain itu, mereka berdua adalah keturunan Kaisar Abadi Sembilan Surga, jadi kekuatan mereka tidak akan terlalu berbeda. Kalahkan satu dan jangan khawatir tentang delapan lainnya. Yesue menutup matanya dan melihat ekspresinya sedang menghitung masa depan. Namun, Jiang Chen memahami bahwa jika menyangkut Dewa Sejati dan dunia abadi, masa depan tidak akan pernah jelas. Terlalu berisiko. Benar saja, saat Yesue membuka matanya, dia berkata dia melihat kabut. Biarkan kuil sejati wilayah bintang Beidou datang untuk menyelidikinya. Kekuatan utama di wilayah bintang Suanhuang tetap tidak berubah, menunggu peninjauan. Xiao Ruo membuat keputusan akhir dan memberikan solusi yang tepat. Jiang Chen tidak keberatan dengan hal ini. Dia hanya perlu melakukan perjalanan dan membawa orang-orang dari kuil sejati ke sini. Selama periode ini, guncangan yang disebabkan oleh Jiang Chen dengan cepat menyebar ke tiga wilayah bintang utama. Gerakan Jiang Chen terlalu cepat. Ketika dia menghancurkan lima klan utama di wilayah bintang Beidou, yang lain telah tiba di Suanmen sebelum berita tersebut sampai ke wilayah bintang Ziwei. Masalah penyelesaian dinasti baru saja berakhir, dan orang-orang tiba lagi di dunia Suanhuang. Alhasil, setelah berita itu keluar sili berganti, banyak orang yang meragukan apakah itu benar atau salah. Apa? Jiang Chen menghancurkan lima klan besar. Apakah ini berlebihan? Dia juga menghabisi Kaisar Huang Tian, menghabisi semua penguasa dinasti, dan mendirikan wilayah bintang Ziwei. His! Benarkah atau tidak, dia pergi ke dunia Suanhuang untuk menaklukkan surga lagi. Apakah kamu membuatku tertawa? Ini adalah reaksi kebanyakan orang. Mulai dari kaget, terkejut, hingga tidak percaya. Namun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan seiring berjalannya waktu, kebenaran pun terungkap. Ya Tuhan, semuanya benar. Jiang Chen menjadi dewa sejati terlebih dahulu. Ini sangat menakutkan. Bukankah itu berarti tiga wilayah bintang utama telah jatuh ke tangan Jiang Chen? Dia bukan hanya penguasa wilayah pertama, tapi juga Kaisar manusia. Pada hari-hari berikutnya, orang-orang terus berbicara dan berdiskusi. Beberapa orang berusaha keras untuk mendengar lebih banyak detail. Banyak pendongeng mulai mengarang hal-hal acak, mengatakan bahwa Jiang Chen terlahir sebagai dewa dan tidak memiliki kekurangan untuk menjadi dewa sejati. Pada saat ini, Jiang Chen benar-benar mencerminkan seluruh langit berbintang. Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan dunia luar. Dia sedang sibuk dengan sesuatu yang besar. Tepatnya, Dharma Kayanya yang sibuk. Dalam perjalanan menuju reinkarnasi, dia mencari di antara hantu. Saya menemukan hantu berpakaian ungu dan segera bergegas. Apakah ada yang salah? Hantu ungu adalah orang hebat semasa hidupnya. Bahkan setelah kematian, semangatnya masih belum lemah. Yang ini memandang ke samping ke arah Jiang Chen di depannya dengan ekspresi jijik. Demi menjaga keseimbangan dan keadilan tatanan langit dan bumi, tidak diperbolehkan adanya kecurangan saat bereinkarnasi di sini. Jiang Chen berkata jadi, Anda perlu bereinkarnasi secara normal. Kamu berani. Hantu berpakaian ungu bereaksi keras ketika mendengar kata-kata ini, seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Siapa di dunia bawah yang berani mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu tidak perlu bereinkarnasi? Tidak perlu bertarung. Apakah kamu tidak takut kamu akan berubah menjadi binatang buas ketika waktunya tiba? Jiang Chen tidak membuang waktu dan menyeret pria sok ini menuju segel reinkarnasi. Di saat yang sama, pakaian ungu lawan akan dilucuti. Kamu. Kamu berani sekali tunggu sebentar. Ini salah tunggu sebentar, katakan sesuatu dengan hati-hati, saudara. Sesampainya di depan segel reinkarnasi, hantu berpakaian ungu itu menyerah sepenuhnya. Tidak semua dewa sejati dapat mempertahankan jiwanya dan memindahkannya ke kehidupan selanjutnya setelah kematian. Ada syarat dan persyaratan yang sangat ketat. Dan kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat tinggi. Misalnya saja yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, semua kaisar dunia bawah telah mencapai konsensus dan tidak akan mempermalukan hantu yang bereinkarnasi. Karena kaisar hades mungkin juga akan jatuh dan terbunuh. Saat bereinkarnasi, saya juga berharap orang lain bisa akomodatif. Seiring waktu, hampir tidak ada yang terjadi di jalur reinkarnasi. Orang ini juga kurang beruntung karena secara acak datang ke jalan reinkarnasi ini dan bertemu dengan kaisar hades yang tidak masuk akal yang tidak peduli dengan aturan. Kamu bilang tidak ada di antara kalian yang memiliki kemampuan bertarung. Kenapa kamu tidak tahu cara menyelipkan ekor di antara kedua kakimu? Jiang Chen juga tidak mengerti dari mana kepercayaan orang-orang ini berasal. Tuan Pluto, jika Anda ingin tahu, saya akan memberi tahu Anda, tetapi jangan berpikir saya sedang mengancam. Hantu berbaju ungu berkata ada banyak galaksi dan sangat luas. Hanya ada sedikit aturan umum, tetapi ada satu aturan terkait reinkarnasi. Meskipun kamu begitu agung sekarang dan mendominasi masa depan kami yang bodoh, ratusan tahun dari sekarang, kamu akan membawa bencana yang tiada akhir. Mengapa aku terdengar seperti kamu mengancamku? Pikir Jiang Chen. Tidak, sama sekali tidak. Hantu berpakaian ungu itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, itu akan terjadi ratusan tahun kemudian. Ketika saya mencapai puncak jalan ilahi, tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi saya. Jiang Chen berkata dengan tidak setuju. Hantu berpakaian ungu tetap tenang, tetapi dia berpikir di dalam hatinya bahwa sangat mudah untuk mencapai puncak jalan ilahi. Yah, jika kamu ingin mencapai puncak, kamu harus bereinkarnasi. Kata hantu berbaju ungu. Mengapa Jiang Chen hanya tahu bahwa orang-orang ini bereinkarnasi untuk memutuskan hubungan dan memperbaiki kekurangan? Setiap kali Anda bereinkarnasi, Anda memiliki kesempatan untuk mengambil langkah maju dan lebih dekat dengan kekuatan ilahi. Hantu berpakaian ungu berpikir dalam hati bahwa dia bahkan tidak mengetahui hal ini, bagaimana dia bisa mencapai reinkarnasi. Mendekati kekuatan ilahi, ia, kekuatan ilahi tatanan langit dan bumi membutuhkan keterampilan magis untuk mengerahkan kekuatannya. Namun, dewa yang terlahir tidak membutuhkannya. Ia dilahirkan untuk dapat mengerahkan kekuatan maksimum dari kekuatan ilahinya. Semua keterampilan magis di dunia diciptakan oleh para dewa bawaan. Jika kita ingin mencapai puncak, kita juga perlu menciptakan keterampilan sihir kita sendiri. Mendengar ini, Jiang Chen mengerutkan kening dan berkata, Saya masih tidak tahu apa hubungannya dengan reinkarnasi. Hubungannya tidak bisa dijelaskan dengan jelas, kami hanya bisa mengalaminya secara pribadi. Kamu ingin menipuku agar bereinkarnasi dan membuatku menderita, kan? Batuk, batuk, batuk. Hantu ungu itu merasa malu dan langsung menyangkalnya. Tuan Pluto, mengapa Anda mencoba menghentikan saya? Saya rasa Anda tidak berusaha menjaga keadilan dan keseimbangan. Saya tidak memiliki keterampilan sihir, tunjukkan apa yang Anda miliki. Jiang Chen tidak menyembunyikan apapun dan langsung ke pokok permasalahan. Pupil mata hantu berpakaian ungu itu membesar, seolah dia mendengar sesuatu yang luar biasa. Kamu, apakah kamu merampas keterampilan sihir orang lain? Nada suaranya tidak bisa dipercaya. Bukankah sudah cukup jelas, kamu? Tidakkah kamu mendengarkanku bahwa semua keterampilan sihir diajarkan oleh dewa bawaan? Hantu berbaju ungu berkata dengan penuh semangat jika kamu menggunakannya tanpa izin, keberadaan level itu tidak akan pernah setuju. Ibarat menyebut nama nenek moyang para dewa akan dirasakan oleh pihak lain. Jika Anda menggunakan keterampilan magis orang lain, orang lain akan mengetahuinya. Apakah itu berarti setiap kali kamu mengaktifkan keterampilan sihir, kamu harus membuktikan terlebih dahulu bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Jiang Chen bertanya dengan bingung. Kamu, kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Hantu berbaju ungu tercengang. Seseorang yang tidak tahu apa-apa duduk di jalan reinkarnasi dan menjadi kaisar dunia bawah. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa galaksi ini. Ceritakan semua yang kamu tahu, kata Jiang Chen. Jika Anda tidak tahu, Anda tidak tahu. Melihatnya seperti ini, hantu berpakaian ungu mengerti bahwa ancaman tidak akan berpengaruh. Jadi, dari mulutnya, Jiang Chen belajar lebih banyak tentang dewa sejati. Keterampilan magis sejati, juga disebut keterampilan magis, berlaku untuk sebagian besar kekuatan magis. Keterampilan magis, kekuatan penciptaan Jiang Chen dapat digunakan, dan kekuatan reinkarnasi juga dapat digunakan. Premisnya adalah bahwa hal itu perlu didibak, disesuaikan dengan level dewa yang sesuai dengan kekuatan penciptaan. Kekuatan magis hantu berpakaian ungu berbeda, dan keterampilan magis yang diperoleh Jiang Chen darinya disesuaikan untuknya. Dia ingin menggunakannya secara langsung untuk melakukannya sendiri, kecuali kedua orang tersebut memiliki kekuatan suci yang sama. Apa kekuatan sucimu? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam, apa? Kekuatan ilahi alami. Ini adalah pertama kalinya Jiang Chen mendengarnya. Hantu berpakaian ungu tampak tidak wajar dan berkata dengan lembut ini karena iklimnya. Jiang Chen kali ini memahami bahwa kekuatan ilahi pihak lain setara dengan angin, hujan, guntur, dan kilat. Awalnya wajar saja, hanya untuk membuatnya merasa luar biasa. Jangan khawatir tentang itu. Ceritakan padaku keterampilan magis yang telah disesuaikan untukmu, dan aku akan membiarkanmu bereinkarnasi seperti biasa. Ini, ini, hantu ungu itu ragu-ragu. Jika hal itu terungkap, entah apa akibatnya jika hal itu membuat marah orang berkuasa yang mengajarinya. Jadi, dia memamerkan gigi dan cakarnya dan bergegas menuju Jiang Chen. Setelah dipukuli hingga jatuh oleh Jiang Chen, dia tampak tidak mau dan merontah, dan berkata dengan keras kamu memaksaku melakukannya. Setelah kata-katanya jatuh, dia menyerahkan rahasia ilahi yang sebenarnya. Masih seorang ratu drama, Jiang Chen senang, yang mengatakan dewa sejati itu membosankan, tapi dewa di depannya ini cukup ceria. Jika saya bukan hantu, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah menyerahkan rahasia ilahi. Hantu berpakaian ungu tampak benar dan menakjubkan. Aku mengagumi pria sepertimu. Baiklah, aku akan memberimu banyak uang dan membiarkanmu bereinkarnasi. Karena itu, Jiang Chen ingin melepas pakaian ungu pria ini. Tidak, saudaraku. Ekspresi hantu berpakaian ungu itu langsung berubah, berpikir kenapa kamu perlu mengeksposnya. Bukankah cukup bagi setiap orang untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan? Cuma bercanda, Jiang Chen tertawa keras dan menamparkan hantu itu ke dalam segel reinkarnasinya. Melihat dirinya masih mengenakan pakaian ungu, hati hantu itu jatuh dengan tenang. Jiang Chen menaruh pikirannya pada keterampilan magis yang telah diperolehnya. Ditemukan bahwa seperti yang dikatakan pihak lain, kekuatan magisnya tidak dapat digunakan. Namun, jika orang yang menciptakan keterampilan magis ini maju, keterampilan tersebut dapat ditingkatkan sesuai dengan kekuatan magisnya. Keterampilan ilahi Taihe ini dapat mengerahkan kekuatan yang tak terbayangkan di tangan Jiang Chen. Pada titik ini, gagasan Jiang Chen untuk memeras keterampilan magis dari hantu menjadi sia-sia. Jiang Chen berpikir lagi bahwa Sakura terlahir sebagai dewa, dan dia ingin mencobanya dan menemukannya di langit berbintang. Dewa yang terlahir hanya memiliki keuntungan. Mereka masih membutuhkan latihan dan pencerahan. Saya baru saja memulai. Bagaimana mungkin Anda mengharapkan saya menyesuaikan sihir orang lain? Kata-kata Sakura menegaskan betapa tidak dapat diandalkannya ide Jiang Chen. Lagi pula, kamu tidak punya waktu untuk menjadi dewa. Jika kamu pikir aku bisa melakukannya, kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Namun, kata-kata Xiao Ying yang tidak disengaja membuat mata Jiang Chen berbinar. Jiang Chen tidak terlahir sebagai dewa, tetapi dia tidak memiliki kekurangan untuk menjadi dewa sejati. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh hantu berbaju ungu. Oleh karena itu, Jiang Chen punya ide yang berani. Ciptakan keajaiban Anda sendiri. Dia tidak berharap untuk menciptakan makhluk surgawi seutuhnya dalam satu gerakan. Dari yang lebih dangkal hingga yang lebih dalam, mulailah dengan satu gerakan dalam satu waktu. Bahkan langkah pertama saja dapat menyelesaikan krisis yang akan datang. Karena dia tahu bahwa tubuh abadi yang diciptakan surga tidak akan terlalu kuat. Mereka semua adalah dewa sejati yang mengambil langkah pertama. Kekuatannya bergantung pada naluri bertarung dan keterampilan magis yang dikuasai sembilan keturunan. Ayah, kenapa kamu tidak bertanya padaku? Saat ini, Ming Xin sampai pada jalur reinkarnasi. Setelah dunia Xuan Huang dikalahkan, dia kembali dan bertemu Jiang Nan dan Xiao Ruo. Karena itu, dia tahu masalah yang akan dihadapi Jiang Chen. Baru pada saat itulah Jiang Chen menyadari bahwa sebagian jiwa Ming Xin berasal dari agama negara dinasti Dakian. Dia adalah seorang dewi di sana, jadi dia secara alami memiliki keterampilan sihir. Terlebih lagi, Ming Xin tidak memiliki banyak kekhawatatan. Tetapi ayah, jika kamu menghabisi pangeran Sue dan kemudian menggunakan sihir mereka, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Pertempuran sebelumnya yang terjadi di dunia bawah sulit untuk dilintasi karena galaksi-galaksi tidak bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, kemungkinan besar alam ilahi bintang tujuh tidak akan datang mencarinya lagi. Dinasti Dakian mungkin tidak berdamai, tetapi juga akan merasa malu dan takut. Jika mereka tahu bahwa Jiang Chen telah menggunakan sihir mereka, mereka akan melakukan apapun. Bukan itu yang dipedulikan Jiang Chen. Tapi dia ingin tahu apakah teknik dewa yang dikuasai Ming Xin cocok untuk kekuatan dewa miliknya. Tujuan utama men dibak sihir berdasarkan kekuatan suci orang lain adalah untuk mencegah kebocoran. Faktanya, sihir yang awalnya dibuat dapat dioperasikan oleh berbagai kekuatan suci. Ming Xin memberi tahunya ini. Statusnya di Sekte Dameng tidak rendah, jadi keterampilan magis yang dikuasai bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan oleh Jiang Chen. Setelah dikonfirmasi, Jiang Chen sangat senang. Disinilah Anda memiliki bantal ketika Anda merasa mengantuk. Banyak orang membesarkan anak untuk menafkahi hari tua mereka, tapi putriku juga tidak buruk. Ming Xin menunjukkan senyuman yang indah, dan lesung pipit buah pir di kedua sisinya penuh dengan kebanggaan. Ming Xin segera mewariskan keterampilan magis yang dia ketahui kepada ayahnya. Judulnya buku harta karun matahari, haid, dan surga. Seni peri ini dapat dipraktikan oleh keluarga kerajaan. Ini adalah harta tertinggi galaksi tempat dinasti Dakian berada. Matahari, haid, dan siang hari. Jiang Chen diam-diam melafalkan nama itu dan berpikir keras. Mendengar namanya saja membuatnya teringat pada kaisar surga. Benar, seni magis ini paling cocok untuk kekuatan suci yin dan yang. Kata Ming Xin, jika kaisar surga memperoleh teknik abadi ini, saya khawatir saya tidak akan bisa berdiri di depan Anda sekarang. Bukannya ayah bergerak terlalu cepat. Dia tidak tahu dia akan memberitahuku lebih awal. Siapa yang mengira kaisar surga mengetahui keajaiban keabadian? Itu benar. Ming Xin mengangguk, dan surga dan dunia abadi bergabung, yang melampaui ekspektasi semua orang. Meskipun saya belum menguasai kekuatan ilahi yin dan yang, dengan keseimbangan antara penciptaan dan kekacauan, saya mungkin dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Dengan pemikiran ini, Jiang Chen mulai mempraktikkan teknik ajaib ini. Proses mempraktikkan seni abadi tidaklah mudah. Bahkan seorang jenius pun tidak dapat mempelajarinya dalam waktu yang sangat singkat. Enam bulan terdengar seperti waktu yang lama, tetapi bagi dewa sejati, itu hanya berlangsung dalam sekejap mata. Untungnya, istri Jiang Chen lah yang mengontrol tatanan waktu. Oleh karena itu, Jiang Chen mulai berlatih di ruang waktu yang lengkap. Secara kebetulan, Jiang Chen menemukan bahwa teknik ajaib ini juga diaktifkan melalui tinju. Jiang Chen bertanya-tanya apakah keajaiban ilmu pedang tidak terintegrasi ke dalamnya. Xianjutsu adalah kendali kekuatan suci. Setelah itu, mengayunkan pedang dan mengayunkan tinju adalah sama, tetapi tinju lebih sederhana dan lebih langsung. Kata roh pedang fajar dari alam abadi. Jika tidak, dia pasti sudah mengajari Jiang Chen keterampilan abadi sejak lama. Sebagai roh pedang, bantuan liming kepada Jiang Chen sudah sangat besar, mendekati batasnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai sihir. Jiang Chen juga mengerti, dan dia tidak berniat menyalahkannya. Di dunia luar, saat Jiang Chen mencurahkan energinya untuk berkultivasi, kerabatnya juga sibuk. Menertibkan kekacauan dan membersihkan sisa racun berarti menyatukan tiga wilayah bintang utama. Tak perlu dikatakan lagi, wilayah bintang Xuanhuang. Wilayah bintang Ziwei dikendalikan bersama oleh Tai Sangdao dan Xuanmen. Yang lebih rumit adalah wilayah bintang Beidou. Meskipun penguasa kuil sejati menunjukkan kesetiaannya di dunia bawah. Namun, kekuatan di wilayah bintang Beidou sangatlah rumit. Sangat sulit bagi Jiang Chen untuk menjadikan tempat ini monolitik, dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Untungnya, Jiang Chen mengumumkan bahwa dia akan mempertahankan status kuo wilayah bintang Beidou. Masih aliansi dan kuil sejati. Sebagai penganut tau dari tau penciptaan, Jiang Chen juga menjabat sebagai guru kehormatan kuil sejati. Alhasil, hampir ketiga kawasan bintang tersebut jatuh ke tangannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang pertama dalam sejarah. Ribuan generasi, ketenaran abadi. Orang-orang menggunakan kata-kata terindah untuk memuji Jiang Chen. Kilatan cahaya muncul, dan kematian semakin dekat. Namun, penentang segera muncul. Sampai hari ini, mereka yang berani menghadapi Jiang Chen dengan arogan tentu saja tidak seperti kucing dan gug-gug. Sisa-sisa surga, mereka lari dari wilayah bintang Suanhuang dan berkeliaran di langit berbintang. Tidak ada tujuan dan tidak ada pemikiran untuk mencari tempat tinggal. Mereka sedang menunggu, menunggu kematian Jiang Chen. Karena setelah kematian Kaisar Surga, hal-hal tentang tubuh abadi menjadi diketahui oleh mereka. Sisa-sisa ini sangat tidak puas dan marah ketika mereka melihat orang-orang di langit berbintang mengangkat Jiang Chen ke awan. Alhasil, beberapa anggota partai berani angkat bicara. Orang kuat sejati di dunia abadi akan segera datang dan menghabisi Jiang Chen. Saat itu, semua orang yang berhubungan dengan Jiang Chen akan dihukum oleh surga. Kata-kata ini menimbulkan keributan. Orang-orang mempertanyakan apakah itu benar atau tidak, mengira itu adalah fantasi yang tidak realistis dari sisa-sisa dunia abadi. Hasilnya, mereka membicarakan tentang tubuh abadi secara mendetail. Dia juga memberi tahu dunia bahwa kuil sejati mengikuti perintah Jiang Chen dan sedang mencari tubuh abadi di wilayah bintang Suanhuang. Konyol sekali, bagaimana Kaisar Surga bisa membiarkanmu menemukan tubuh abadi? Yang paling arogan adalah empat orang suci dari Kutub Utara. Ketika Jiang Chen menyebabkan masalah di Istana Surgawi, empat orang suci dan raja sejati ditempatkan di bidang bintang dan melarikan diri. Mereka memimpin sisa-sisa pesta surgawi, menunggu balas dendam di dunia peri di langit berbintang. Surga sebenarnya berkolusi dengan dunia peri. Ini benar. Berada di garis dengan dunia abadi berarti sejajar dengan yang kuat. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi jangan lupa bahwa Anda memanggil kami untuk berperang melawan dunia abadi. Dengan terhapusnya ancaman klan darah, tidak perlu lagi membenci dunia peri. Orang-orang yang mengetahui situasinya mempercayai apa yang dikatakan empat orang suci dari utara. Akan ada sembilan dewa sejati yang turun dari dunia abadi. Mereka berdua adalah dewa sejati, dan kekuatan ilahi mereka sendiri mungkin tidak lebih kuat dari Jiang Chen. Namun, mereka harus menguasai sihir tertinggi. Tahukah Anda, saat pertarungan antara Jiang Chen dan Kaisar Surga, Kaisar Surga hampir saja mengalahkan Jiang Chen dengan tiga teknik sihirnya. Saat itulah Kaisar Surga baru saja membuat terobosan, dan kekuatan sucinya tidak sebaik milik Jiang Chen. Jika seseorang dengan kekuatan yang sama seperti Jiang Chen menggunakan sihir yang lengkap dan kuat, bukankah sesuatu yang besar akan terjadi? Yang lebih penting adalah jumlahnya sembilan. Waktu kedatangan berlalu menit demi menit. Pernyataan dari sisa partai di Tianting menimbulkan reaksi kekerasan. Namun, Jiang Chen dan rakyatnya tidak terpengaruh, sehingga mereka dapat melakukan apapun yang perlu mereka lakukan. Situasi di tiga wilayah bintang utama berkembang sesuai dengan rencana Jiang Chen. Kecuali wilayah bintang Suanhuang, dua wilayah bintang lainnya tidak terlalu ikut campur. Pada hari ini, orang-orang di dunia yang kacau mengetahui bahwa Jiang Chen ada di sini. Tentu saja ini akan menjadi langkah yang menggemparkan dan membuat orang-orang di seluruh dunia menyadarinya. Orang-orang di empat dunia kecil Suzaku, Kinglong, Macan Putih, dan Suanwu terkejut menemukan aurora berkedip di langit. Ganti siang dan malam yang asli. Pada awalnya masyarakat tidak mengetahui apa penyebab terjadinya aurora. Tidak ada gunanya bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa untuk memancarkan kesadaran ilahi untuk mendeteksinya. Baru setelah aurora berkumpul dan mengembun menjadi ujung yang tajam, orang-orang tahu itu adalah cahaya pedang. Cahaya pedang menyelimuti dunia ini dengan wilayah terluas di galaksi. Banyak orang yang ketakutan dan tidak dapat membayangkan betapa spektakulernya pedang di langit berbintang itu. Namun yang pasti pedang itu akan segera jatuh. Apakah kamu ingin memotong dunia yang kacau dengan satu pedang? Siapa dia? Orang-orang tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya jika dunia ini terputus. Satu-satunya hal yang pasti adalah banyak orang akan mati. Hanya ada satu pendekar pedang sekuat itu di dunia saat ini. Jiang Chen. Mengapa dia mengambil tindakan melawan dunia yang kacau? Jika itu Jiang Chen, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ada banyak orang yang dikenal Jiang Chen di dunia yang kacau ini. Mereka yakin Jiang Chen tidak akan menyakiti mereka. Tentu saja, orang-orang ini mau tak mau merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka menyaksikan titik-titik tajam mengalir deras. Detik berikutnya, tanpa penjelasan apapun, ujung pedangnya jatuh. Cahaya pedang yang menyelaukan membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung, dan mereka tidak dapat melihat prosesnya dengan jelas. Saya hanya merasakan langit bergetar dan bumi bergemuruh. Apakah ini akhir dunia? Beberapa orang merasakan keputusasaan yang mendalam. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang di dunia yang kacau menemukan bahwa selain perubahan-perubahan ini, tidak ada kehancuran besar seperti yang dibayangkan. Sebelum ada yang bisa mengetahuinya, tiga ujung pedang jatuh lagi secara berurutan. Dunia yang kacau ini seperti kue di bawah pedang Jiang Chen. Empat ujung pedang, empat dunia kecil. Jika Anda melihat jauh ke langit berbintang, Anda akan menemukan bahwa dunia yang kacau sedang terpisah. Dunia kekacauan yang telah melanda dunia selama bertahun-tahun kini mulai menghilang. Ternyata inilah tujuan Jiang Chen. Dia pernah bertarung melawan vampir dan menerima Chaos Divine Stoney yang diberikan kepadanya oleh makhluk chaos. Makhluk-makhluk kacau yang terperangkap di dalamnya ingin dibebaskan dan memberinya batu ilahi kekacauan. Biarkan Jiang Chen memahami dengan jelas Misteri Chaos Divine Stoney. Hari ini, Jiang Chen datang untuk memenuhi janjinya. Keempat pedang memisahkan empat dunia kecil yang asli. Alam kekacauan menghilang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa semua makhluk kacau telah terbebaskan. Makhluk kacau ini seperti cairan yang diuapkan, mengeluarkan kabut, dan berangsur-angsur menghilang. Tidak ada rasa sakit yang terlihat di wajah, melainkan kegembiraan yang datang setelah segala kesulitan. Beberapa makhluk kacau bermata emas melirik Jiang Chen dengan penuh rasa terima kasih sebelum menghilang. Pada akhirnya, dunia kekacauan tidak ada lagi. Ada empat dunia independen lagi di langit berbintang. Alam kekacauan yang menakutkan sudah tidak ada lagi. Orang-orang dari empat dunia Kinglong, Suanwu, Suzaku, dan Suanwu sangat terkejut saat menyadari apa yang mereka lakukan. Mereka semua tahu bahwa Jiang Chen sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Membagi dunia dengan satu pedang juga berarti menghancurkan dunia dengan satu pedang. Hilangnya alam kekacauan membuat mereka semakin bertepuk tangan. Siapa yang mau tinggal di tempat yang penuh dengan kawasan terlarang? Satu-satunya penyesalan adalah keempat dunia itu terpisah, dan gelar dunia terbesar di langit berbintang sudah tidak ada lagi. Meninggalkan dunia yang kacau hanyalah sebuah episode kecil bagi Jiang Chen. Tapi hal itu menimbulkan kegemparan di dunia peri. Terletak di Cloud Palace di Juntian, Kaisar Abadi Jiuxiao menatapnya, ketakutan dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Kemudian, satu demi satu mata tertuju pada Kaisar Abadi Kingqiao. Kaisar Abadi ini, yang selalu tenang, memiliki ekspresi jelek. Kesembilan ahli waris itu duduk di tengah-tengah mereka, duduk bersila dan berkonsentrasi dengan mata tertutup. Mereka datang tanpa menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Kaisar Abadi Kingqiao memandang penggantinya. Baru setelah dia menyadari bahwa mata ahli waris itu bergerak, dia baru menjadi rileks. Untungnya kedatangannya tidak sesuai rencana. Kaisar Abadi lainnya berkata dengan gembira. Keturunan Kingqiao terbangun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah menyadari bahwa dia masih berada di Cloud Palace, dia langsung merasa malu. Ini bukan kejahatan perang, dan saya tidak menyalahkan Anda. Kaisar Abadi Cixiao membantu untuk berbicara. Kaisar Abadi lainnya mengangguk. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh Abadi keturunan Kingqiao akan dihancurkan. Ternyata Kaisar Surga menyembunyikan tubuh Abadi di alam kekacauan. Dalam pandangannya, alam kekacauan terputus dari pemikiran spiritual dan penuh bahaya. Kaisar Surga tidak menyangka bahwa suatu hari Jiangchen akan memisahkan dunia yang kacau. Akibatnya keturunan Kingqiao tidak bisa datang. Sepertinya Tianyi Sensui tidak memiliki peluang bersamaku. Semoga kalian semua beruntung. Kaisar Abadi Kingqiao berdiri dan ingin mengambil penerusnya. Namun dia dihentikan oleh Kaisar Abadi Cixiao, Kingqiao, kamu tetap di sini. Jika aku menghabisi Jiangchen dan mendapatkan air ilahi Tianyi, aku dapat membagi setengahnya denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Abadi lainnya terkejut. Saya tidak mengerti mengapa Kaisar Abadi Cixiao seperti ini. Namun, tidak ada makan siang gratis, jadi Anda harus meminta sesuatu. Kaisar Abadi Cixiao memikirkannya, duduk kembali, dan menjaga delapan keturunan yang datang. Keturunan Cixiao sangat bingung, memikirkan mengapa dia begitu tidak beruntung. Jika tidak, Jiangchen pasti akan dibunuh. Ayo kembali ke Star Territory. Berita bahwa Jiangchen meninggalkan dunia yang kacau dengan pedang menyebar dengan cepat, menyebabkan kegemparan. Kekuatan Dewa Yang benar sungguh kuat. Tetapi ketika dunia terkagum-kagum dengan kekuatan Jiangchen, empat orang suci dari Kutub Utara melompat keluar lagi. Jiangchen takut. Dia takut tubuh abadi akan bangun dan menggunakan metode ini untuk menghancurkan tubuh abadi. Mungkin selanjutnya dia akan langsung menghancurkan planet yang dicurigai itu. Apalagi perkataan seperti itu akan menimbulkan kepanikan. Banyak dunia yang sangat takut Jiangchen akan datang dan menghancurkan dunia mereka dengan pedang. Untungnya, beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata, dan Jiangchen tidak berniat melakukan itu. Empat orang suci di Kutub Utara sangat menyebalkan. Pada hari ini, Jiangchen secara resmi mengakhiri praktik keabadiannya. Dari orang-orang di sekitar saya, saya mengetahui bahwa sisa rombongan di surga menari dengan gembira. Secara logika, Xiaoruo dan yang lainnya seharusnya sudah tersingkir sejak lama. Kami telah mengetahui keberadaan mereka sejak lama, tetapi kami tidak terburu-buru mengambil tindakan. Kami ingin melihat apakah kami dapat mengikuti petunjuk dan menemukan tubuh abadi. Mereka tidak akan mengetahui keberadaan tubuh abadi itu. Kaisar surga tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Tetapi ketika tubuh abadi bangun, mereka pasti akan merasakannya dan bergegas secepat mungkin. Kata Tau Yue, itu benar. Jiangchen menganggap itu masuk akal. Partai-partai sisa di surga ini sangat membutuhkan dukungan. Menghitung waktunya hampir habis, mari kita berikan tekanan pada partai-partai yang tersisa dan lihat apa yang terjadi. Jiangchen memutar matanya dan mendapat ide. Bagus. Tau Yue segera menurutinya, dan pada saat yang sama, dia bertanya kepada Jiangchen bagaimana dia melatih keterampilan abadinya. Sudah hampir seratus tahun sejak aku tinggal di rumah Yesue, bagaimana menurutmu? Jiangchen berkata sambil tersenyum. Baru kurang dari seratus tahun sejak kamu lahir. Sekarang kamu telah berlatih selama seratus tahun, dan itu sangat mengasihkan. Benua Xuan Xiao Tian Luo, dunia kehidupan kecil. Terletak di alam bintang terpencil di wilayah bintang Ziwei. Ini adalah dunia yang sangat sederhana. Orang terkuat yang keluar dari sini hanyalah dewa di antara orang kuat setingkat dewa. Namun, meskipun demikian, dunia ini jarang menghadapi gangguan dari monster langit berbintang. Semua makhluk menakutkan di benua ini telah lama dibantai. Oleh karena itu, benua Tian Luo sedang meningkat. Jika bukan karena batasan dunia kecil, mungkin ada seseorang yang terlahir sebagai nenek moyang para dewa. Benua Tian Luo diperintah oleh Sekte Tian Luo. Hanya dengan mendengar nama ini, Anda bisa mengetahui posisi Sekte Tian Luo di dunia ini. Tapi saya tidak tahu kenapa, Sekte Tian Luo menjadi sangat tidak normal akhir-akhir ini. Semua anggota inti dari Sekte Tian Luo hilang. Beberapa orang pergi ke Sekte Tian Luo untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tidak pernah kembali. Belum lagi, Sekte Tian Luo bertanggung jawab atas semua kapal perang bintang dan pesawat luar angkasa. Selama hari-hari ini, Sekte Tian Luo hampir terisolasi dari bintang dan sungai di luar. Tidak ada kapal perang atau pesawat luar angkasa yang diizinkan bergerak. Pakar tingkat dewa bahkan dilarang terbang keluar. Setelah ditemukan, mereka akan dibasmi tanpa alasan apapun. Hal ini membuat benua Tian Luo yang semula semarak menjadi aneh, dan semua orang berada dalam bahaya. Tidak sulit bagi orang pintar untuk menebak bahwa Sekte Tian Luo dikendalikan oleh orang lain. Seseorang yang bisa mengendalikan level ini pastilah bukan orang yang sederhana. Orang pintar memikirkan sisa-sisa surga itu. Sayangnya, mereka tidak bisa menyebarkan berita tersebut. Seluruh benua Tian Luo diblokir. Pada saat ini, di Istana Indah di Sekte Tian Luo, seorang wanita dengan alis gelap sedang duduk di depan meja. Dia sepertinya sedang menunggu berita penting, wajahnya penuh kecemasan dan dia tidak bisa duduk diam sama sekali. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar pintu. Dia sangat gembira pada awalnya, tetapi kemudian dia mendengar langkah kaki yang berantakan dan kacau, seolah-olah dia tersambar petir, dan wajahnya tampak pucat. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, sesuatu memecahkan jendela, jatuh, dan berguling hingga berdiri. Setelah melihatnya dengan jelas, dia ketakutan setengah mati, dengan air mata berlinang. Itu adalah kepala manusia. Dia adalah pelayan pribadinya, yang telah bersamanya sejak kecil, namun meninggal karena petualangannya. Gadis kecil susu sudah lama mendengar tentang Tuan Muda dan mengaguminya sejak lama. Tapi dia takut mengganggu Tuan Muda, jadi dia hanya berani mengungkapkan cintanya padanya. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Akhir-akhir ini, agama kami dikendalikan oleh sisa-sisa pengadilan surgawi. Saya berharap Tuan Muda bisa datang untuk menyelamatkan saya. Benua Tianluo, Sekte Tianluo, Susu Liu. Di luar, terdengar suara tajam, dengan marah membaca surat tulisan tangan wanita itu untuk meminta bantuan. Setelah orang-orang di luar selesai membaca, mereka mencibir. Kamu terlalu meremehkan kami, dan kamu ingin membiarkan gadis berambut kuning mengatakan yang sebenarnya. Pria yang membaca surat itu berteriak dingin. Susu di dalam rumah merasa tubuhnya tidak terkendali. Tubuh halusnya menerobos pintu dan berguling ke jalan batu yang keras di luar. Sebelum Susu bisa menangis kesakitan, cahaya dingin muncul. Dia menyadari sesuatu dan menutup matanya. Tanpa diduga, cahaya dingin pada akhirnya tidak turun. Hei Xia, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana mengasihani bunga dan menghargai batu giyok. Suara orang yang menghentikan Han Guang datang. Susu mengatupkan giginya, matanya terbakar amarah. Dia lebih baik mati daripada diselamatkan oleh orang ini. Karena seseorang datang untuk menghabisi ayahnya. Zen Wu di antara empat orang suci di Arktik. Ada apa? Apakah kamu masih tertarik untuk melampiaskan keinginanmu saat ini? Hei Xia sangat tidak puas saat dia dihentikan. Di antara empat orang suci, dia bertindak impulsif, dan dialah yang mengatakan hal-hal yang mengejek Jiang Chen. Lainnya seperti pedang panjang di tangan, tipis dan kuat, dan sulit untuk ditangani pada pandangan pertama. Zen Wu adalah kebalikan dari dirinya, tinggi, perkasa, dan penuh kebenaran. Susu ini juga wanita tercantuk di benua Tian Luo, kata Zen Wu sambil tersenyum. Itu hanya karena dia memiliki status istimewa dan terpilih. Penampilannya memang bagus, tapi jika dilihat dari dunia, mungkinkah kamu tidak bisa menemukan orang yang setara dengannya? Hei Xia berkata yang paling menggangguku adalah wanita tercantuk. Estetika pada dasarnya bersifat subjektif. Zen Wu tersenyum pahit, dia tahu bahwa Hei Xia menyukai wanita berambut pendek, yang sulit ditemukan di langit berbintang. Oke, aku tidak peduli denganmu. Jika kamu menginginkannya, minta saja dia. Bagaimana saya bisa kehilangan kesabaran pada saat kritis? Zen Wu berkata bahwa ini bukanlah tujuan untuk menghentikannya. Bagaimana denganmu? Hei Xia menoleh dengan bingung. Peri itu akan bangun, dan kita dengan tangan kosong. Bukankah itu sangat tidak tulus? Zen Wu memberi isyarat. Hei Xia segera mengerti dan matanya berbinar. Yang lain datang dari dunia peri dan melihat peri setiap hari. Apakah mereka tertarik? Dia sedikit khawatir lagi. Seperti yang kamu katakan, tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, cepat atau lambat dia akan bosan melihatnya. Selama peri itu laki-laki, dia akan mengejar hal-hal baru. Kata Zen Wu, saat Susu mendengar kedua orang ini membicarakannya seperti komoditas, dia merasa sedih dan ingin mati. Akibatnya, Zen Wu melihat niatnya dan berkata dengan santai jika kamu basmi diri, semua orang di benua Tianluo akan dikuburkan bersamamu. Mendengar hal itu, Susu membeku dan matanya menjadi kosong. Ledakan, saat ini, ada banyak pergerakan di area terlarang di benua Tianluo. Melihat ke arah itu, Anda bisa melihat pilar cahaya putih mengjulang ke langit. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya pilar tersebut jatuh dari langit. Itu datang. Zen Wu dan Heisha saling berpandangan dengan kegembiraan di wajah mereka. Saat yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bergegas ke tempat itu bersama Susu dan sisa-sisa pengadilan surgawi lainnya. Pada saat yang sama, di dunia peri, di Cloud Palace. Di antara delapan keturunan yang dikelilingi, tubuh keturunan Suansiao memancarkan cahaya cemerlang. Saya tidak menyangka keturunan Suansiao akan menjadi orang pertama yang tiba. Seorang Kaisar Abadi mengeluarkan suara yang sangat tidak terduga. Benar saja, kupikir keturunan Cisiao lah yang bangun lebih dulu. Kaisar Abadi Suansiao tersenyum tipis. Adven adalah yang pertama bangun, dan seringkali merupakan yang terlemah, karena yang lebih kuat membutuhkan waktu untuk menyelamatkan. Tidak, terdengar suara yang tidak setuju. Senyuman Kaisar Abadi Suansiao membeku dan dia memandang ke arah pembicara dengan dingin. Ziksiao, apa maksudmu? Itu tidak menarik? Bukan. Atau menurutmu keturunanmu lebih kuat daripada keturunan Kaisar Abadi Ciksiao? Kaisar Abadi Ziksiao tidak peduli dan terus memprovokasi. Kaisar Abadi lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Kedua Kaisar Abadi ini pernah memiliki dendam yang belum terselesaikan. Kaisar Abadi Ziksiao sangat tajam sehingga Kaisar Abadi Suansiao tidak tahu harus berkata apa. Tidak bisa dikatakan bahwa dia lebih baik dari keturunan Ciksiao, bukan. Melihatnya kecewa, Kaisar Abadi Ziksiao tersenyum bangga. Bagaimanapun, kali ini hanya untuk menghabisi Jiang Chen. Kaisar Abadi Suansiao berkata siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan mendapatkan air ilahi Tianyi. Kata-kata ini mengingatkan orang lain, termasuk Kaisar Abadi Ziksiao. Serangkaian mata iri ingin melihatnya. Di benua Tianluo, sebelum seberkas cahaya putih menghilang, sesosok tubuh keluar darinya. Tes, ternyata tubuh abadi itu sangat lemah. Pantas saja surga ini akan dihancurkan oleh satu orang. Keturunan Suansiao membenci tubuh abadinya. Fakta bahwa saya masih bisa turun berarti saya yang pertama atau yang lain belum berurusan dengan Jiang Chen. Menurut keadaan normal, aku yang seharusnya menjadi yang pertama. Hahaha, aku tidak menyangka kali ini akan berubah menjadi berbeda. Menurutnya, jika orang lain bangun lebih dulu, Jiang Chen pasti sudah lama meninggal. Dia juga akan diganggu dan akan terbangun di Cloud Palace. Keturunan Suansiao mengeluh tentang tubuh abadi ini sambil memancarkan pikiran ilahi. Dalam sekejap, setiap gerakan di benua Tianluo terlihat oleh matanya. Tentu saja, sisa anggota pengadilan surgawi yang datang juga ditemukan. Keturunan Suansiao tidak tahu apakah mereka musuh atau teman, tapi mereka tidak peduli. Berdiri tegak di puncak gunung, mudah untuk bersantai. Benar saja, udara di dunia manusia sangat keruh dan membuat orang tidak nyaman saat menciumnya. Keturunan Suansiao mengamati dunia manusia. Sangat menjijikkan, dengan rasa superioritas. Selamat datang di Tuan Abadi. Pada saat ini, empat orang suci dari Kutub Utara membawa orang-orang ke sana. Melihat penampilan mereka yang sederhana, keturunan Suansiao sangat tertarik. Kamu memanggilku apa? Dia bertanya tanpa menggerakkan ekspresinya. Empat orang suci dari Kutub Utara saling memandang, kegembiraan mereka meredah, dan mereka semua khawatir akan menyinggung orang kuat dari dunia peri di depan mereka. Tuan Abadi, Canopi, pemimpin empat orang suci di Kutub Utara, berkata dengan berani. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dunia peri. Keturunan Suansiao mencibir Tuan Abadi, Raja Abadi, Tuan Abadi, Kaisar Abadi, hirarki dunia abadi, Anda harus memanggil saya Raja Abadi. Tuan Raja Abadi, empat orang suci di Kutub Utara dengan tegas mengubah nada mereka. Keturunan Suansiao tertawa terbahak-bahak, merasa sangat terhibur. Meskipun dia adalah keturunan Kaisar Abadi sembilan surga di dunia abadi, dia belum menjadi yang terbaik. Orang lain akan bersikap sopan saat melihatnya dan tidak berani menyinggung perasaan dengan mudah. Ini pertama kalinya saya bertemu seseorang seperti empat orang suci Kutub Utara yang ingin berlutut dan mencium sepatu botnya. Tuan Raja Abadi, surga kami ditempati oleh pencuri dan kami tidak dapat menawarkan hati kami. Biarkan saja dia mengabdi pada Raja Abadi. Zen Wu mulai penuh perhatian dan mendorong Susu keluar. Pada saat yang sama, dia dengan cermat mengamati reaksi Raja Abadi. Dia menemukan bahwa Raja Abadi dari alam abadi sedang memandang Susu dengan penuh minat. Namun, tidak ada cahaya jahat yang seharusnya dimiliki pria di matanya. Hal ini membuat Zen Wu ragu-ragu. Susu merasa tidak nyaman, seolah-olah berdiri di luar rumah tanpa mengenakan pakaian apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan rasa ingin tahu pada Raja Abadi yang membuat empat orang suci di Kutub Utara hormat. Seorang pemuda yang sangat tampan dengan temperamen luar biasa dan persona peri yang unik. Dan kebanggaan serta ketidakpedulian yang mendalam. Di dunia peri, belum lagi tujuh peri yang terkenal, dia bahkan bukan peri yang paling biasa. Keturunan Xuan Xiao mengalihkan pandangannya dan tidak tertarik pada Susu. Saya datang ke sini hanya untuk menghabisi Jiang Chen. Ekspresinya tenang, menakjubkan dan menakjubkan. Empat orang suci dari Kutub Utara menundukkan kepala, tidak berani melihat secara langsung. Jejak aktivitas terakhir Jiang Chen ada di dunia kekacauan, tapi dia sudah lama tidak berada di sana, tapi pasti ada jejaknya di dunia Xuan Huang. Tian Peng berkata itu dojonya. Anehnya, keturunan Xuan Xiao tidak terburu-buru mengambil tindakan. Jika kalian berempat membuat keributan, yang terbaik adalah memancingnya. Aku ingin mengenal tubuh Abadi ini. Dia berkata selain itu, Jiang Chen tahu bagaimana mengubah tiga hal murni menjadi satu hal. Saya tidak ingin menyianyiakan energi saya untuk Fa, jadi Anda menangkap dua orang yang sangat penting baginya. Jika tubuh Dharma dibunuh, tidak akan terjadi apa-apa pada saya, tetapi seseorang yang dekat dengan Jiang Chen akan dibunuh. Empat orang suci di Kutub Utara juga merasa bahwa kata-kata ini masuk akal. Namun, mereka dikejar ke sini, jadi bagaimana mereka bisa punya modal untuk menangkap orang-orang di sekitar Jiang Chen. Sebelum mereka berempat memikirkan apa yang harus mereka katakan, keturunan Suansiao tiba-tiba menemukan sesuatu. Mata tajam melesat ke udara. Sebelum empat orang suci dari Kutub Utara menoleh ke belakang, mereka merasakan nafas dewa sejati menindas diri mereka sendiri. Apakah Jiang Chen datang untuk menghabisinya? Keempat orang itu terkejut. Saya buru-buru melihatnya dan segera menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Seorang wanita datang. Wanita cantik, dingin dan sombong, kulitnya sehalus salju dan sehalus sutra. Mantel bulu berkibar tertiup angin, terasa sangat bebas dan santai. Dibandingkan dengan keturunan Suansiao, dia lebih seperti peri yang terbang turun dari sembilan langit. Sebenarnya ada dewa sejati selain Jiang Chen di dunia. Keturunan Suansiao sangat terkejut. Empat orang suci Kutub Utara segera memikirkan identitas wanita ini. Putri Jiang Chen, Ming Xin. Mereka merasa cemas di dalam hati mereka, bertarung satu lawan dua akan merugikan Raja Abadi. Namun, keturunan Suansiao tidak khawatir. Apalagi setelah mengetahui identitas Ming Xin, saya sangat tertarik. Apakah Jiang Chen mengirimmu untuk menguji kedalamanku? Ini ayah yang baik. Dia mengejek, matanya terbakar. Jika putri Jiang Chen ditangkap, tidak ada rasa takut bahwa Jiang Chen tidak akan menyerah. Kamu pikir kamu di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu di sini untuk mati. Ming Xin datang sendiri dulu. Menyembunyikan kebenaran dari Jiang Chen, dia ingin menyelesaikan masalah dari dunia peri. Seperti halnya semua anak di dunia ingin berprestasi dan pamer di depan orang tuanya. Selain itu, keterampilan magis Jiang Chen semuanya diajarkan olehnya. Saya pikir tidak akan ada masalah. Kalau begitu, besiaplah. Melihat Ming Xin terdiam, keturunan Suansiao tersenyum. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menjadi marah. Ibarat laut yang sedetik tenang, sedetik berikutnya bergejolak dan bergejolak. Energi tak berujung di dunia mengalir menuju Ming Xin. Bahkan sebelum keturunan Ming Ming Suansiao menyerbu, Ming Xin dipenjara di tempat karena tekanan dari segala arah. Aura pelindung tubuhnya terus berubah, yang menunjukkan betapa kuatnya serangan yang dia alami. Saat keturunan Suansiao datang ke hadapannya, dia menamparkan telapak tangannya dan energi antara langit dan bumi meledak. Serangan yang tidak dipersiapkan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Ming Xin didorong keluar dengan paksa. Untungnya, saya menjaga keseimbangan dan pertahanan saya, jadi tidak ada yang serius. Cih, jika tubuh abadi ini tidak terlalu lemah, aku akan menghabisimu dengan satu tamparan. Keturunan Suansiao sangat tidak puas dengan telapak tangan ini. Hal ini jelas membuat empat orang suci di kutub utara terkejut. Ming Xin juga tahu bahwa dia tidak berbohong. Serangan pertama tubuh abadi, belum lagi tidak menunjukkan kekuatan aslinya, bahkan kekuatan tempur yang seharusnya gagal ditunjukkan oleh tubuh abadi. Lihatlah dirimu, kamu dapat menggunakan kekuatan abadimu dengan bebas bahkan sebelum kamu bergerak. Kata keturunan Suansiao, Ming Xin tidak memungkirinya, karena untuk mencapai titik itu, tidak cukup hanya mengetahui keajaibannya. Dia bukanlah reinkarnasi sebenarnya dari Dewi Mimpi Besar, jadi dia perlu melatih sihirnya lagi. Namun, jika dia berinisiatif untuk menemukannya, pastinya bukan hanya dua kata ini. Pedang tajam muncul di tangannya. Hal ini membuat keturunan Suansiao menyipitkan matanya, tidak yakin apakah dia serius. Keterampilan abadi dapat diterapkan pada telapak tangan dan kepalan tangan. Tinju dan telapak tangan lebih sederhana dan efektif dibandingkan pedang. Namun jika benar-benar bisa digunakan sebagai senjata, tentu kekuatannya akan lebih besar. Keturunan Suansiao tidak percaya bahwa wanita ini akan mencapai tingkat yang bahkan belum pernah dia sentuh. Namun, begitu Ming Xin menghunus pedangnya, dia ketakutan. Kitab Matahari, Bulan dan Langit ditampilkan dengan sempurna melalui ilmu pedang. Pedang ditusukkan, dan matahari serta bulan berputar mengelilingi ujung pedang. Dunia di depan keturunan Suansiao terbalik. Dia menyingkirkan rasa jijik dan harga dirinya, dan menggunakan kekuatan sucinya seolah-olah menghadapi musuh yang kuat. Pertarungan antara dua dewa sejati sungguh seru. Namun, masyarakat yang hadir tidak merasakan kenikmatan yang sama seperti saat menonton pertandingan di masa lalu. Sebaliknya, jantung semua orang berdebar kencang. Kekuatan yang dapat menghancurkan dunia kapanpun dan dimanapun memicu ketakutan naluriah mereka. Saya berharap saya bisa mundur ke pertempuran di langit berbintang, atau mungkin keturunan Suansiao dan Ming Xin akan menggunakan langit berbintang sebagai medan perang mereka. Di dunia peri, Juntian berada di tengah. Kaisar Abadi Sembilan Surga di Istana Awan dapat melihat pertempuran yang terjadi di benua Tianluo melalui cara khusus. Saya tidak menyangka selain Jiang Chen, ada dewa sejati di dunia ini. Ini diluar dugaan para Kaisar Abadi. Mereka dan empat orang suci di Kutub Utara memikirkan hal yang sama, yaitu keturunan yang terbangun akan menjadi satu lawan dua, yang akan sangat merugikan. Yang terbaik adalah membiarkan Suanfei menghabisi wanita ini dengan guntur. Kata Kaisar Abadi King Kiao. Kaisar Abadi Ziksiao mencibir, masalahnya adalah pada level ini, pertarungan tidak dapat dipisahkan. Mustahil bagi Suanfei untuk tetap ingin menghabisi seseorang. Dia sengaja membuat marah Kaisar Abadi Suansiao. Tanpa diduga, Kaisar Abadi Suansiao tidak peduli dengan kata-kata ini dan hanya mencibir. Kaisar Abadi yang hadir segera memahami bahwa ini adalah tanda kepercayaan besar pada penggantinya. Wanita ini seharusnya adalah reinkarnasi dari seseorang dari galaksi lain, tapi dia tidak tahu mengapa dia berada di pihak Jiang Chen. Kaisar Abadi Ziksiao berbicara, prihatin dengan identitas mingsin. Keajaiban yang dia lakukan adalah buku matahari, bulan, dan harta karun surgawi, yang berhubungan dengan dinasti Dakian. Sekilas Kaisar Abadi King Kiao mengenalinya. Ini juga alasan mengapa Ziksiao bersikeras membiarkannya tinggal. Biarkan seseorang pergi ke dinasti Dakian dan bertanya. Kaisar Abadi Ziksiao memerintahkan. Tak seorang pun di Istana Yun melakukan tindakan apapun. Tapi semua orang tahu perintah itu dilaksanakan. Tidak butuh waktu lama sebelum suara mekanis terdengar di Cloud Palace. Dinasti Dakian menjawab bahwa Dewi Agama Negara mereka telah bereinkarnasi di galaksi kita, tetapi kehilangan kendali dan jiwa milik Dewi tersebut dirampas darinya. Setelah mendengar ini, Kaisar Abadi Ziksiao terkejut. Situasi seperti itu bisa terjadi dalam reinkarnasi, kehilangan seorang Dewi dengan sia-sia, dinasti Dakian ini sungguh menarik. Kaisar Abadi Ziksiao mengejek. Dinasti Dakian menanyakan informasi kepada kami tentang wanita ini. Apakah Anda ingin menjawab? Suara mekanis terdengar lagi. Harus ditentukan, kata Kaisar Abadi Ziksiao. Ya, dengan keterampilan ini, pertempuran di benua Tianluo telah memasuki puncaknya. Pada akhirnya, Suan Fei lebih unggul. Meskipun kamu bisa menggunakan sihir ilmu pedang, kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan sihir dengan bebas. Kontradiksi seperti itu menunjukkan bahwa ada yang salah dengan jiwamu. Suan Fei mengetahui detail hati Ming melalui pertarungan. Ini akan menjadi kelemahan fatalmu. Berhentilah bicara omong kosong. Wajah Ming Sin dingin, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Kerugian sementara bukan berarti Anda akan kalah. Haha, semua manusia seperti ini. Mereka tidak akan menangis sampai mereka melihat peti mati. Suan Fei tersenyum dingin dan tiba-tiba menghentikan serangannya. Ming Sin tidak tahu kenapa, jadi dia diam-diam berjaga-jaga. Suan Fei terlihat mengangkat tangan tinggi-tinggi dan mengatupkan jari. Dengan beberapa nafas panjang, cahaya suci keluar dari dalam. Langit dan bumi bergemuruh dengan dia sebagai pusatnya. Ming Sin yang jelas-jelas berada di udara, seperti orang biasa yang mengalami gempa bumi, tidak mampu menjaga keseimbangan. Gerakan seperti itu membuat khawatir istana Yun di alam abadi. Suan Fei benar-benar mempraktikkan sembilan teknik keabadian misterius hingga tingkat kelima. Sungguh menakjubkan. Seorang kaisar abadi memuji. Bahkan kaisar abadi Zixiao tidak dapat menemukan kesalahan kali ini. Sembilan teknik keabadian misterius adalah teknik abadi universal yang diwarisi dari Jiuxiao di dunia abadi. Sembilan kaisar abadi semuanya akan bersatu, yang juga merupakan fondasi mereka di dunia abadi. Suan Fei memasuki dunia nyata, sudah berada di tingkat kelima. Prestasi masa depan pasti tidak kurang dari level ke-8. Ketika dia bereinkarnasi pada ketinggian seperti itu, Suan Fei akan menjadi kaisar abadi yang setenar tuannya di masa depan. Karena itu, Ming Sin tidak mengetahui detail ini. Namun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa situasinya tidak baik. Pergilah ke neraka. Suan Fei tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk. Kilatan petir keluar dari ujung jarinya, melintas, dan mengenai dada Ming Sin. Cara serangannya tidak mencolok atau berlebihan. Namun kekuatan latihan ini cukup membuat orang ketakutan. Pertahanan Ming Sin hancur dalam sekejap, dadanya berlumuran darah, dan napasnya terus melemah. Dia belum mati, orang pembawa sial. Suan Fei terkejut melihat dia tidak hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Ketika dia memikirkan tentang situasi tubuh abadi ini, dia menggelengkan kepalanya. Untungnya, Ming Sin tidak bisa melawan lagi. Baiklah, aku akan menjadikanmu sebagai sandera. Suan Fei tidak menghabisinya, tetapi menangkap Ming Sin. Hal ini membuat kaisar abadi Jiuk Xiao sedikit cemas. Tapi memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Suan Fei, dia merasa tidak apa-apa untuk tidak menghabisinya. Melihat kekuatan raja abadi, empat orang suci di kutub utara sangat terdorong. IBL hitam tidak bisa mengendalikan kegembiraannya dan berlari ke langit berbintang dan berteriak. Jiang Chen, Putri Dewa Sejatimu telah dikalahkan, giliranmu selanjutnya. Kata-kata ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah bintang Siwei melalui berbagai saluran. Kemudian menyebar dari wilayah bintang Siwei ke Suan Huang dan Beidou. Saat orang-orang masih terkejut, Hei Xia berbicara lagi. Hahaha, ternyata putrimu mengajarimu semua keterampilan sihirmu, jadi harapan apa yang kamu miliki. Jiang Chen, ayo kita tangkap dia tanpa usaha apapun. Ingatan mingsin dilihat oleh Suan Fei, dan dia mengetahui tentang situasi Jiang Chen. Jika itu masalahnya, akan lebih mudah mengalahkan Jiang Chen daripada putrinya. Suan Fei berbicara dengan kecewa. Tentu saja, kata-kata ini menyebar ke seluruh langit berbintang melalui mulut Hei Xia. Apakah orang-orang dari dunia peri benar-benar kuat? Harus dikatakan bahwa mereka adalah makhluk abadi dari dunia abadi. Mereka tidak menyebut diri mereka manusia. Apa yang bisa kita lakukan? Ini hanya satu hal lagi. Ada yang khawatir dengan berita ini, ada pula yang senang. Intinya bukanlah Raja Abadi yang mengalahkan mingsin, tapi Jiang Chen dan alam abadi adalah musuh. Bukankah ada banyak raja yang abadi? Dari sudut pandang ini, masa depan Jiang Chen akan sangat buruk. Ketika Jiang Chen mengetahui berita itu, dia mengira itu palsu. Ketika saya mengetahui bahwa mingsin hilang, saya merasa marah dan cemas. Gadis ini, Jiang Chen yakin mingsin masih hidup, lalu dia menghela nafas lega. Kamu benar-benar bisa mengikutiku. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia langsung tahu apa yang dipikirkan mingsin. Seperti biasa, tubuh abadi masih merupakan langkah awal menuju menjadi dewa sejati. Mingsin menganggap masuk akal untuk mengalahkannya. Tanpa diduga, tubuh abadi adalah langkah pertama untuk menjadi dewa sejati, dan Raja Abadi yang akan datang telah menguasai seni keabadian. Sederhananya, bahkan Raja Abadi pun dapat mencapai tantangan lompatan katak. Menghadapi mingsin dengan level yang sama, menang itu mudah. Jika mingsin dikalahkan, bukankah peluangmu untuk menang akan semakin kecil, Saudara Junior? Yesue sedikit khawatir. Mingsin telah memperoleh jiwa dewi dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang berharga. Tetapi dia telah berlatih kurang dari 100 tahun. Jiang Chen menganalisis. Teori dan pengetahuan mingsin sangat kaya, yang juga menjadi sumber keyakinannya. Tapi itu juga merupakan faktor kekalahan terbesar. Jiang Chen berbeda. Dia telah menghancurkan iblis, menghabisi Buddha, membantai dewa, dan mengalahkan segala jenis musuh. Terlebih lagi, situasi saat ini sedang tidak baik tetapi kita harus melakukannya. Jika tidak, jika tubuh abadi lainnya bangun dan tidak dapat dikalahkan satu per satu, itu akan menjadi masalah besar. Memikirkan hal ini, Jiang Chen ingin bergegas ke benua Tianluo. Sebelum berangkat, dewa sejati lain di galaksi ini menemukannya. Kamu akan mati jika pergi sendiri. Dia berkata kepada Jiang Chen. Orang yang datang adalah Sakura. Sekarang dia menyebut dirinya Chitaki. Selama periode waktu ini, dia telah pergi ke dunia tujuh dewa dan menemukan tentara bayaran langit berbintang, membenarkan bahwa ingatan yang ditunjukkan Jiang Chen padanya adalah benar. Dia mungkin tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi melihat kenangan ini, dia masih merasakan hal yang sama. Ketika dia mengetahui bahwa Ming Xin telah ditangkap, dia berharap Jiang Chen akan pergi ke benua Tianluo. Ayo pergi bersama. Chitaki mengatakan ini tanpa ekspresi. Bagus. Jiang Chen tidak menolak. Akan lebih baik jika ada dewa sejati lain yang membantunya. Sebelum berangkat, Jiang Chen membubarkan dua badan Dharma di jalan Samsara untuk persiapan keadaan darurat. Satu jam kemudian, dia dan Qianlon berangkat dari dunia Xuanhuang dan berteleportasi ke luar benua Tianluo. Kecepatan ini diluar dugaan Chitaki. Sebelum memasuki benua Tianluo, keduanya mulai membuat rencana. Kamu bantu aku menyelamatkan Ming Xin, dan aku akan menangani Raja Abadi itu. Rencana Jiang Chen sangat sederhana. Aku akan bersembunyi di kegelapan. Kamu dan dia akan mengambil tindakan. Aku akan mengejutkannya dan menghabisinya. Kiantaki juga punya idenya sendiri. Jiang Chen memikirkan bagaimana dia hampir mati di tangannya terakhir kali dan tidak meragukan kemampuannya. Itu terlalu berbahaya bagi Ming Xin. Jiang Chen merasa tidak nyaman. Hanya ketika dia yakin Ming Xin aman barulah dia melepaskannya. Jika kita kalah, Ming Xin pasti kalah. Jika kita melakukan ini, masih ada secerca harapan. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, Sakura sangat bersemangat dan impulsif. Saya tidak tahu cara apa yang digunakan surga untuk membuatnya begitu terkendali dan tenang. Aku akan bertahan sampai kamu menyelamatkan orang. Selain itu, aku juga yakin bisa mengalahkan Raja Abadi sendirian. Cittaki mengerucutkan bibirnya dan tidak berbicara untuk beberapa saat. Jadi kamu setuju untuk datang karena kamu ingin aku memastikan keselamatan Ming Xin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berkata, kalau begitu, ucapkan selamat tinggal. Mengapa Jiang Chen tidak menyangka reaksinya begitu besar? Saya terlahir sebagai dewa. Tidak peduli bagaimana dunia abadi memandang dunia manusia saat ini, saya tidak diizinkan untuk ada. Cittaki memunggungi dia dan berkata, jika kamu jatuh, aku yang berikutnya, jadi aku akan membiarkanmu bertahan kali ini. Pada titik ini, dia memalingkan wajahnya yang cantik dan berkata, tetapi kamu bersikeras mencari kematian. Sebaiknya aku mencari cara lain, seperti meninggalkan galaksi ini. Jiang Chen tidak menyangka bahwa dia tidak begitu percaya padanya. Lupakan saja, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun, tapi tidak peduli apa pendapatmu tentangku, aku harus memberitahumu bahwa jika dunia abadi berani mengambil tindakan terhadapmu, dunia itu harus melangkahi tubuhku. Setelah mengatakan itu, dia memasuki benua Tianluo sendirian. Cittaki menjadi linglung. Di benua Tianluo, Suanfei, yang sedang mengajar Tianluo, tiba-tiba tersenyum. Aku akhirnya sampai di sini. Di dunia yang kotor dan keruh ini, aku benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ketika empat orang suci dari Kutub Utara mendengar ini, mereka tahu bahwa Jiang Chen pastilah orang yang datang untuk menghabisinya kali ini. Mereka bertukar pandang dan melihat ke suatu tempat bersama-sama. Sebuah pilar besi, mingsin terikat erat padanya. Kalian awasi aku, jika aku mengetahui bahwa Jiang Chen berasal dari Dharma Kaya, Bas Media. Suanfei mengaku dan terbang ke langit. Empat orang suci dari Kutub Utara tetap tinggal di sekte Tianluo. Mereka melihat ke langit pada saat bersamaan, dan benar saja, tidak lama kemudian, mereka melihat sosok Jiang Chen. Bah, aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang didapat anak ini untuk mencapai dewa sejati. Heisha melihatnya sebentar, lalu meludah ke tanah dengan ekspresi cemburu yang tak terkatakan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Wanita bernama Susu ditarik ke tangannya dari udara. Aku tidak akan menghabisimu, hanya untuk menunjukkan akhir menyedihkan dari kekasihmu. Saat itu, aku akan membiarkanmu mati. Jiang Chen, Susu menatap kosong ke langit. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Jiang Chen secara langsung. Sebelumnya, dia telah memohon dan bersusah payah agar ayahnya menemukan potret tirai tipis berukuran penuh. Pembantunya menertawakannya karena dia adalah seorang nymphomaniak dan ingin meletakkan potret seluruh tubuhnya di samping tempat tidurnya. Setiap kali dia membicarakan hal ini, wajahnya memerah. Ayo pergi. Hari ini, ketika dia melihat Jiang Chen, tidak ada kegembiraan sama sekali, tapi kekhawatiran. Dia menyaksikan Xuanfei mengalahkan Mingxin dengan mudah dan melihat kekuatan karakter dari dunia perih, dan merasa putus asa. Dan di bawah sikap Heisa yang dilebih-lebihkan, saya pikir Jiang Chen tidak memiliki banyak harapan. Hei hei, Heisa sangat puas dengan reaksinya, dan pada saat yang sama dia penuh harapan, menunggu Jiang Chen dibunuh. Apakah kamu Jiang Chen? Kamu lebih buruk dari yang aku kira. Xuanfei Ren berada di udara dan mencibir sungguh jelek membiarkan putrimu memimpin. Melalui ingatan Mingxin, dia pasti tahu bahwa Mingxin datang ke sini sendirian. Saya mengatakan ini dengan sengaja karena saya ingin membuat marah Jiang Chen. Ini adalah metode umum yang digunakan di dunia perih untuk membuat marah musuh dan mencari kekurangan. Jiang Chen berkata kamu turun dari dunia abadi. Jika tubuh abadimu terbunuh, akan sulit bagimu untuk melarikan diri kembali. Bukan. Bukan ini yang ingin didengar Xuanfei. Jadi apa? Katanya tidak senang. Aku akan membiarkanmu mati dengan kebencian dan kengganan. Jiang Chen melihat langsung ke masa lalu, matanya tampak menyatu menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arahnya. Anak perempuan adalah hati dan jiwa seorang ayah. Jiang Chen telah melihat keadaan sekarat Mingxin melalui matanya. Um, Xuanfei terkejut, kata-kata kejam seperti itu seharusnya tidak berdampak apapun padanya. Namun, mata Jiang Chen agak terlalu menakutkan. Hahaha, jangan kira aku tidak tahu berapa beratmu. Xuanfei bereaksi dan mengejek dalam ingatan putri Anda, Anda tidak memiliki keterampilan magis sama sekali. Anda bahkan tidak tahu apakah Anda telah mencapai tingkat pertama dari matahari, bulan, bulan, dan buku surgawi. Kamu lebih buruk dari putrimu. Xuanfei masih mengejek ketika dia tiba-tiba melihat Jiang Chen mendatanginya dengan pukulan. Memotong. Serangan mendadak ini menurutnya terlalu kekanak-kanakan. Menurutmu ini akan berhasil, kata Xuanfei, membuka tangannya, dan kekuatan agung menyebar. Bang. Namun, kecepatan Jiang Chen tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Dalam sekejap mata, wajahnya ditinju. Xuanfei bahkan tidak menyadarinya sebelum dia dipukuli hingga terjatuh. Belum lagi Jiang Chen menyambutnya dengan kombinasi pukulan yang tidak masuk akal. Kecepatan murni, kekuatan murni, pukulannya mengenai daging, dan suara pukulannya berirama. Setelah ratusan pukulan, Xuanfei bergerak. Gelombang energi meletus dari dirinya, memaksa Jiang Chen mundur. Xuanfei mendapatkan kembali pijakannya, yang meyakinkan empat orang suci di kutub utara adalah dia tampak baik-baik saja. Kekuatan seorang anak kecil, kata Xuanfei dengan nada menghina. Tapi melihat ekspresi galaknya, kata-kata ini jelas-jelas dipaksakan. Tubuh abadi ini sangat lemah. Pada saat yang sama, di Cloud Palace di dunia peri. Bahkan Kaisar Abadi Sembilan Surga menemukan sesuatu yang penting. Xuanfei tidak menyadari bahwa Jiang Chen menggunakan dia untuk beradaptasi guna mengeluarkan kekuatan abadinya. Sudah menjadi ciri orang kuat di dunia abadi untuk mengerahkan kekuatan abadi dengan setiap gerakan tangan dan kakinya, tanpa hanya mengandalkan gerakan. Xuanfei melakukannya. Jiang Chen harus melakukan hal yang sama. Kaisar Abadi Jiuk Xiao melihat tanda-tanda rangkaian serangan tadi. Namun, Xuanfei, lawannya, tidak menyadarinya. Xuanfei meremehkan musuh dan ceroboh. Kaisar Abadi Jiuk Xiao berkomentar. Ini tidak bisa dihindari, tapi naluri bertarungnya akan membuatnya mengerahkan seluruh kemampuannya. Kata Kaisar Abadi Xuan Xiao. Setiap keturunan setara dengan anak Kaisar Abadi. Tidak ada anak yang lebih baik dari seorang ayah. Penampilan Xuanfei seperti yang diharapkan. Mengalahkan Ming Xin dengan mudah dan mempelajari detail Jiang Chen melalui ingatan Ming Xin. Ditentukan bahwa Jiang Chen dan Ming Xin memiliki masalah yang sama. Xuanfei secara alami akan merasa jijik. Selama Jiang Chen tidak melakukan sesuatu yang mengejutkan, tidak akan ada masalah. Iya, jika dia ingin menguasai kekuatan abadi dengan sempurna hanya dalam satu pertempuran, dia pikir dia siapa. Seorang Kaisar Abadi mengomentari perilaku Jiang Chen. Benua Tianluo, Xuanfei tidak bertarung selama ratusan ronde seperti terakhir kali. Gunakan seluruh kekuatan Anda secara langsung, angkat tangan tinggi-tinggi, dan genggam jari-jari Anda. Setelah menghabiskan kekuatan tubuh abadi ini, dia mengacungkan jarinya ke udara. Melihat adegan ini, Susu dan Ming Xin ingin berteriak dan mengingatkan Jiang Chen agar berhati-hati. Namun, dengan empat orang suci dari kutub utara tepat di samping mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terlebih lagi, kilat itu lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Itu menimpa Jiang Chen tanpa ketegangan apapun. Hanya perlu pemikiran sebelum dan sesudahnya. Jiang Chen mengerang dan terbang dalam bentuk parabola di udara. Hahaha, tidak diragukan lagi. Heisha berteriak penuh semangat. Ming Xin menundukkan kepalanya. Dia merasakan petir itu secara pribadi dan tahu betapa kuatnya petir itu. Ia melampaui ruang dan waktu. Tidak bisa dihindari dan hanya bisa dilawan. Namun, kekuatan penghancurnya begitu kuat sehingga dia ditembak jatuh tanpa sempat bereaksi. Namun saya tidak menyangka ayah saya yang memiliki kekuatan ruang dan waktu akan menjadi seperti ini. Hah, bukankah kamu baru saja jatuh? Ming Xin tiba-tiba mendengar suara Zen Wu. Melihat ke atas, saya melihat ayah saya telah mendapatkan kembali pijakannya. Dia terengah-engah, urat di wajahnya terlihat, dan asap mengepul dari dadanya. Namun, selain itu, Jiang Chen tidak terjatuh karena luka berat. Sekarang giliranku. Seperti singa yang marah, mata Jiang Chen memiliki cahaya ganas yang tak ada habisnya. Saat suara magnetis terdengar, batu dewa ciptaan dan kekacauan berubah menjadi sarung tangan. Setelah mengendalikan Chaos Divine Thunder dan Sun Fire Essence, gunakan buku matahari, bulan, bulan, dan harta karun surgawi. Putrimu bisa menggunakan pedangnya untuk melakukan sihir, tapi kamu hanya bisa mengandalkan tinjumu apa. Swan Fei mengabaikannya tanpa kejutan apapun. Namun, ketika Jiang Chen meninjunya, jantung Swan Fei berdebar kencang. Bagaimana mungkin, dua jenis kekuatan abadi digunakan dalam satu teknik abadi pada saat yang sama. Kaisar Abadi Sembilan Surga yang menyaksikan pertempuran dari alam abadi juga ketakutan. Kekuatan ilahi yin dan yang dapat dengan mudah menyebabkan orang salah paham, mengira bahwa keduanya adalah dua jenis kekuatan ilahi. Faktanya, ini adalah salah satunya. Namun, penciptaan dan kekacauan adalah kekuatan ilahi yang berlawanan. Mereka tidak tahu bagaimana Jiang Chen melakukannya. Jika Jiang Chen mengetahui keterkejutan di hati mereka, mereka pasti akan menganggapnya lucu. Metode penggabungan dua kekuatan ini dimulai saat dia keluar dari Gunung Siwanda. Saya sudah familiar dengan jalannya, dan ketika saya berlatih keabadian, saya bahkan tidak memikirkannya, jadi saya berhasil secara alami. Bahkan kaisar abadi tidak bisa tidak tergerak, apalagi Xuan Fei. Menghadapi tinju Jiang Chen, dia menyadari bahwa pernyataan bahwa matahari dan bulan sedang menyerangnya tidaklah berlebihan. Dia bisa mengambil bintang dan memeluk bulan, tapi dia tidak bisa menahan kekuatan matahari. Dia secara tidak sadar berpikir untuk menghindari tepinya, tetapi segera memikirkan cara waktu dan ruang Jiang Chen. Langit yang paling ekstrim, keturunan Xuan Fei dengan bijak memilih untuk bertarung langsung. Serangan ini tidak dilakukan dengan ujung jari, melainkan dengan kedua tangan terbuka lalu dipukul bersamaan dengan keras. Bersamaan dengan suara keras yang tumpul, guntur meletus dari telapak tangannya. Jiang Chen bergegas ke dalamnya, guntur dan kilat terjalin menjadi ujung yang tajam. Jauh lebih mengerikan dari pukulan yang mengalahkan Ming Xin. Keturunan Xuan Fei berdiri di sisi lain Lei Lei dengan ekspresi serius. Dia tidak berani ceroboh dan menghina lagi. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh pada tander. Hampir pada saat yang sama, Jiang Chen bergegas keluar, dengan cahaya ungu yang menggelegar mengelilinginya. Tapi dia sepertinya sudah gila dan ingin menghabisi Xuan Fei apapun yang terjadi. Xuan Fei terintimidasi oleh auranya dan reaksinya setengah berdetak terlalu lambat. Dalam sekejap mata, dia dipukul dengan tinju. Pertahanannya hancur dalam sekejap, dan Chaos Divine Thunder dan Sun Fire Essence berubah menjadi guntur api. Ledakan tersebut menyebabkan kulit dan dagingnya pecah, dan seluruh tubuhnya terbakar hitam. Pada saat ini, Kaisar Abadi Xuan Xiao di Istana Awan tidak dapat duduk diam. Jangan khawatir, serangan Jiang Chen melalui Xuan Fei juga akan membayar akibatnya. Kaisar Abadi Cik Xiao menunjukkan hal ini. Baru pada saat itulah keturunan Xuan Xiao menyadari bahwa Jiang Chen dipenuhi bekas luka, terutama tulang yang terlihat di tangan tempat dia meninju. Terlihat bahwa Guntur Xuan Fei bukanlah lelucon. Jika bukan karena pertahanan luar biasa Jiang Chen, dia pasti sudah lama musnah. Pertarungan dengan Dewa Sejati ini bukanlah sesuatu yang mewah. Empat orang suci di Kutub Utara tercengang. Saat Dewa Sejati bertarung, itu berjalan lurus, kamu memukulku, kamu memukulku, itu tergantung siapa yang memiliki kekuatan suci yang lebih misterius dan kuat. Seni bela diri yang mendalam menjadi sederhana. Jiang Chen dan Xuan Fei hanya bertarung beberapa ronde, namun mereka bertarung dengan sangat sengit. Tapi ini bagus, karena bisa menyelamatkan mereka dari rasa takut sepanjang waktu. Di udara, Jiang Chen dan Xuan Fei terengah-engah. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak saya terluka oleh petir. Jiang Chen merasakan kondisinya sendiri dan menghela nafas secara diam-diam. Dia jelas terlalu impulsif untuk menerobos Guntur lawan. Dia pikir dia bisa menghindari kerusakan tingkat tertentu dengan mengandalkan pertahanannya sendiri dan afinitasnya terhadap Guntur dan Kilat. Saya tidak pernah berpikir bahwa keterampilan sihir pihak lain sangat bagus. Ini bukan hanya perbedaan kekuatan ilahi, ini adalah kombinasi dari dua kekuatan ilahi. Xuan Fei juga kagum. Dibandingkan dengan Ming Xin, penggunaan dua kekuatan ilahi oleh Jiang Chen lebih menakutkan. Ditambah dua batu suci penciptaan dan kekacauan. Sialan, kamu tidak bisa menjatuhkan senjata abadi itu, kata Xuan Fei Xin. Jiang Chen, tiba-tiba, teriakan keras datang dari Sekte Tianluo. Jiang Chen dan Xuan Fei melihat ke bawah dan melihat Hei Xia, empat orang suci dari Kutub Utara, melingkarkan satu tangan di leher Ming Xin. Menyerah saja dan biarkan Raja Abadi membantaimu. Jika tidak, putrimu akan mati. Hei Xia mengancam. Bodoh. Xuan Fei bahkan lebih bersemangat daripada Jiang Chen, dan berkata dengan dingin saya sedang berbicara tentang mengetahui bahwa Dharma Kaya Jiang Chen yang melakukannya, bukan agar Anda memerasnya. Ya, tapi Raja Abadi. Hei Xia paling tidak menyukai Jiang Chen, tapi dia juga tahu betapa kuatnya dia. Jiang Chen ini benar-benar aneh. Keberuntungannya bertentangan dengan surga, dia tidak bisa menghabisinya sekaligus. Maksudmu dia akan menang hanya karena aku cedera, kan? Xuan Fei memotongnya dengan kasar. Aku tidak berani. Hei Xia menunduk dan meletakkan pisaunya. Xuan Fei mendengus dingin dan menatap Jiang Chen lagi. Kamu tidak punya kesempatan untuk bernyanyi. Keduanya seimbang sekarang, tapi dia berbicara kepada Jiang Chen dengan nada tegas. Setelah kamu selesai bermain dengan tiga kapak, tunggu saja sampai mati. Katanya lagi, kaisar surga dikalahkan oleh Jiang Chen. Alasan utamanya adalah dia telah menghabiskan semua gerakan magisnya. Pada saat ini, Jiang Chen menghadapi situasi yang sama dengan kaisar abadi. Ukulan tadi adalah kekuatan paling kuat yang bisa dia gunakan dalam matahari, bulan, dan buku surgawi. Xuan Fei melihat ini. Namun, Xuan Fei tidak mencapai batasnya. Kamu mendapat bantuan dari seorang wanita yang mengontrol urutan waktu, dan kamu sangat sukses. Itu konyol. Xuan Fei terus maju, secepat guntur. Setiap gerakan menunjukkan kekuatan dunia abadi. Jiang Chen, sebaliknya, mengatakan bahwa koleksi matahari, bulan, dan surgawi telah mencapai batasnya. Sepertinya inilah kekuatan utamamu. Jiang Chen tidak panik sama sekali, dia melihat postur Xuan Fei dan membuat keputusan. Ini sangat misterius, bisakah kamu memikirkan hal lain. Jantung Xuan Fei berdebar kencang, dan semacam kegelisahan menyebar. Meskipun dia tahu lebih baik untuk tidak terpengaruh, nalurinya mengatakan itu bukan lelucon. Oleh karena itu, dia berharap bisa segera menghabisi Jiang Chen. Kamu tidak punya kesempatan. Jiang Chen mengepalkan tangannya dan memukul dengan keras. Itu saja, Xuan Fei tidak melihat perbedaan apapun, itu mengejutkan dan lucu pada saat yang bersamaan. Namun, Kaisar Abadi Sembilan Surga di Alam Abadi menyadari sesuatu yang mencurigakan dan ekspresinya berubah drastis. Jiang Chen masih menggunakan keterampilan tinju, tetapi kekuatan suci yang dia gunakan bukan lagi ciptaan atau kekacauan. Keajaiban keabadian bukan lagi kitab matahari, bulan, dan surga. Yang dia gunakan adalah kekuatan reinkarnasi. Teknik abadi adalah enam jalan reinkarnasi tinju. Keajaibannya sendiri, setelah berlatih di rumah waktu Yesue selama seratus tahun, jika dia tidak mendapatkan hal seperti ini, saya akan menyesal karena dia tidak punya waktu untuk menjadi dewa. Setelah dilubangi, segel reinkarnasi benar-benar muncul. Tidak bagus. Xuan Fei tahu itu buruk. Kekuatan reinkarnasi bisa dikatakan sebagai salah satu kekuatan ilahi yang paling menakutkan. Sebagai kaisar dunia bawah, Jiang Chen memahami reinkarnasi dan menciptakan sihir abadi. Hanya ada satu rumus, tapi itu sudah cukup. Dengan satu pukulan, Xuan Fei seperti hantu yang bereinkarnasi, tubuhnya benar-benar di luar kendali. Tubuh abadi ditarik dan dicabik-cabik dengan liar. Jiwanya semakin hancur. Sambil menunggu reaksi dari orang-orang di dunia peri, dia memberikan instruksi kepada empat orang suci kutub utara di bawah. Hampir tidak perlu baginya untuk mengatakan bahwa Heisa memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat untuk mengatasi ancaman Ming Xin. Namun, pada suatu saat, seorang wanita muncul di samping Ming Xin. Seorang wanita dengan aura yang sama dengan Jiang Chen dan Xuan Fei. Chitaki, empat orang bijak dari kutub utara mengenal wanita ini, dan gigi mereka bergemeletuk. Tanpa Xuan Fei, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari dewa sejati? Chitaki mengabaikan mereka, melepaskan ikatan aksin dan menyembuhkannya. Menguasai, Xuan Fei menjadi cemas dan berteriak dengan gila. Di dunia abadi, Kaisar Abadi IX Surga di Istana Awan sedang sibuk dan kelelahan. Apa yang terjadi? Mengapa Xuan Fei tidak bisa bangun? Zixiao, apakah kamu merencanakan sesuatu? Xuan Fei kehilangan ketenangannya dan tampak mengerikan. Bagaimana aku bisa melakukan kesalahan saat ini? Teriak Kaisar Abadi Zixiao. Itu adalah kekuatan reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi telah menjerat jiwa Xuan Fei. Kata Kaisar Abadi Cixiao. Pada saat ini, tubuh asli Xuan Fei tiba-tiba jatuh. Tidak, Kaisar Abadi Xuansiao berteriak dengan sedih. Ini berarti Xuan Fei sudah mati. Tidak ada gunanya mati. Kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Raja Abadi hanya dapat digunakan pada tingkat Dewa Abadi. Jika tidak, Jiang Chen pasti sudah lama terbasmi dalam serangan sebelumnya. Saya ingin turun. Mata Kaisar Abadi Xuansiao memerah dan dia mengertakkan gigi. Kamu tidak jauh lebih baik daripada Xuan Fei yang turun secara langsung. Kaisar Abadi Cixiao menunjukkan hal ini. Segera, Kaisar Abadi Xuansiao seperti bola karet yang kempes dan kehilangan akal sehatnya. Kita masih bertujuh, jadi kita masih punya peluang bagus untuk menghabisinya. Kata Kaisar Abadi King Kiao. Namun, tujuh Kaisar Abadi yang tersisa agak ragu-ragu. Kekuatan reinkarnasi menghalangi kita untuk membangunkan mereka tepat waktu. Apakah kita masih ingin mengambil risiko? Kata Kaisar Abadi King Kiao. Bukankah sebuah lelucon jika kita menyerah begitu saja? Bagaimana mungkin Kaisar Abadi Xuansiao bersedia melakukannya? Mungkinkah kamu juga ingin melihat keturunan kami jatuh? Kaisar Abadi Zixiao juga menganjurkan untuk menyerah. Tidak ada gunanya jika kamu mati seperti ini. Sudah terlambat. Kaisar Abadi Cixiao berkata mereka semua berada dalam tahap akhir kedatangan mereka. Mereka tidak dapat dibatalkan secara langsung, jika tidak akan ada bencana besar. Kabar baiknya adalah jeda antara kebangkitan mereka tidak akan terlalu lama dan mereka dapat bergabung. Kaisar Abadi King Kiao juga berkata, bergabunglah. Seorang Kaisar Abadi berkata dengan cemas kami tidak dapat berkomunikasi, kami hanya dapat melihat. Bagaimana kami dapat membuat mereka bergabung? Mereka tidak bodoh. Mereka bisa merasakan kematian Xuansiao dan tentu saja akan membuat pilihan. Pada titik ini, mereka semua tahu bahwa Kaisar Abadi Cixiao tidak akan menyerah, jadi mereka tidak berkata apa-apa lagi. Suan Fei, Kaisar Abadi Suansiao meratap. Hei! Tiba-tiba, Kaisar Abadi mendengar sebuah suara. Itu Jiang Chen. Mereka menemukan Jiang Chen dari Tianluo World mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arahnya. Dia tidak akan melihat kita. Kaisar Abadi King Kiao menegaskan. Jiang Chen baru tahu bahwa mereka sedang menyelidiki. Bisakah kamu mengirim seseorang yang lebih kuat? Ini membosankan. Jiang Chen sepertinya tahu bahwa mereka mendengarkan dan berkata dengan sengaja. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Kaisar Abadi Cixiao menjadi pucat dan dia menghalangi dirinya dari pengamatan di bawah. Anak ini benar-benar sombong. Jika bukan karena perbedaan antara yang abadi dan yang fana, aku akan menghabisinya berkali-kali. Kaisar Abadi Cixiao berkata dengan marah. Benua Tianluo, Jiang Chen sangat gembira setelah dia menghabisi Suan Fei dengan satu pukulan. Untungnya, dia tidak memilih buku matahari, bulan, dan harta karun surgawi sebelumnya, melainkan berpikir untuk menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menciptakan sihir abadi. Dibandingkan dengan kekuatan ilahi lainnya, kekuatan reinkarnasi tumbuh setiap menitnya. Tubuh dharmanya berada di jalur reinkarnasi, dia memahami segel reinkarnasi, dan menghasilkan tinju enam jalan reinkarnasi yang sebenarnya. Kini, teknik tinju ini sudah tidak sekuat namanya lagi. Segera, Jiang Chen mendarat di sekte Tianluo. Aku mengetahuinya. Dia memandang Cittaki dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tubuh dharmamu telah lama bersembunyi di kegelapan. Tidak masalah apakah aku mengambil tindakan atau tidak. Tapi kamu tetap mengambil tindakan. Kiantaki tidak memikirkan hal ini. Dia menatap Jiang Chen dalam-dalam dan berkata, saya tidak menyangka kamu benar-benar mampu melakukannya. Dibutuhkan seratus tahun untuk mewujudkan sebuah langkah, itu bukan apa-apa. Oh, Cittaki meliriknya dan mengira dia berpura-pura. Belum lagi seratus tahun, bahkan seribu tahun, menyadari sendiri rahasia kekuatan ilahi adalah suatu prestasi. Saya ragu Anda dapat mengambil beberapa langkah di jalan ilahi tanpa reinkarnasi. Jiang Chen tidak dapat berkomentar dan tidak melanjutkan pembicaraan. Matanya tertuju pada empat orang suci di kutub utara. Siapakah pengeras suara paling keras di langit berbintang sebelumnya? Dia, ketiga tangannya menunjuk ke arah Heisha. Heisha marah dan takut, dan tidak berani menatap langsung ke mata Jiang Chen. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai keinginanmu. Kata Jiang Chen, Heisha membuka mulutnya dan hendak berbicara, tapi Jiang Chen mengakhiri hidupnya dengan pedang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Jiang Chen memandang ketiga orang suci lainnya dan berkata dengan dingin, apakah Anda ingin saya mengambil tindakan, atau Anda ingin melakukannya sendiri. Jiang Chen, tolong tunjukkan padaku tangan muliamu. Kami bersedia menyerahkan semua kekuatan ilahi kami dan menjalani kehidupan biasa. Tidak bisa membiarkan dia pergi. Namun, suara susu membuatnya pucat dan menyesal telah menghentikan Heisha untuk menghabisinya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Kalian semua akan mati terlepas dari apakah dia berbicara atau tidak. Jiang Chen dengan santai berurusan dengan tiga orang suci, dan semua sisa-sisa partai surgawi juga dibasmi. Ayah, mari kita blokir beritanya agar makhluk abadi lainnya tidak mengetahuinya. Ming Xin tiba-tiba berkata, 2780.